Intro Oke teman-teman Kali ini saya akan bercerita dan melukis tentang pesugian esek-esek di Gunung Kemukus Barangkali sudah tidak terlalu asing dan sudah banyak yang tahu tentang ritual mencari pesugian Semacam babi ngepet dan lain-lain Yang dilakukan oleh kebanyakan orang Terutama di Gunung Kemukus Parahnya lagi Laku pesugian yang dilakukan ini adalah berhubungan sek dengan pasangan yang tidak sah Walaupun model ritual ini tergolong jeleneh Dan bertentangan dengan aturan serta adat istiadat masyarakat pada umumnya Namun sangat banyak orang yang tertarik melakukan ritual pesugian ini Karena menurut mereka dapat menjadi jalan pintas memperoleh kekayaan Bahkan lebih pintas dari bisnis online Lalu bagaimana sebenarnya ritual yang dilaksanakan di Gunung Kemukus ini Bisa menjadi semacam tata cara dan menjadi semacam tradisi yang sesat Untuk mendapatkan kekayaan secara instan Gunung Kemukus ini terletak di Desa Pendem Kejamatan Sumberlawang, Kabupaten Seragen 30 km sebelah utara kota Solo Untuk mencapai daerah ini tidak terlalu sulit Dari Solo bisa naik bus jurusan Purwodadi Dan turun di Belawan Di sebelah kiri jalan akan kita temukan pintu gerbang yang bertuliskan Daerah wisata Gunung Kemukus Dari sini bisa naik ojek dan berjalan kaki menuju tempat penyeberangan dengan perahu Perlu diketahui bahwa sejak terjadinya penggendangan waduk gedung ombo Gunung Kemukus menjadi sebuah pulau yang baru terbentuk Tetapi pada waktu musim kemarau Air akan surut dan praktis kita tidak memerlukan pelagi jasa penyeberangan Untuk dapat sampai ke Gunung Kemukus Gunung Kemukus identik sebagai kawasan wisata sek Karena di tempat ini Orang bisa sesuka hati Mengkonsumsi sek bebas Dengan alasan untuk menjalani laku ritual Ziarahnya selama prosesi pesukian Yang sedang diikutinya Karena itulah syarat yang mereka percayai jika mereka ingin kaya dan berhasil Lalu bagaimana proses pesukian yang biasa dilakukan di Gunung Kemukus ini Dalam sebuah aturan tidak resmi Dan telah disepakati bersama sejak lama di tempat ini Maka diwajibkan bahwa setiap pesiarah Untuk dapat bersiarah ke makam Pangeran Samudra sebanyak tujuh kali Yang biasanya dilakukan pada malam Jumat Pon dan Jumat Lewon Atau pada hari-hari dan bulan yang diyakini baik Setelah itu Mereka melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang bukan suami atau istrinya Mereka boleh membawa pasangan sendiri atau mungkin bertemu di sana Proses atau aturan yang telah diyakini Sebagai sebuah proses pesukian di Gunung Kemukus ini Tidak terlepas dari adanya legenda Atau cerita rakyat Yang pernah terjadi di Gunung Kemukus Ada dua cerita yang berkembang di masyarakat Tentang sejarah dari Gunung Kemukus Hingga banyak orang yang mendatanginya untuk berziarah Cerita pertama Ini adalah cerita yang melatar belakangnya prosesi pesukian Gunung Kemukus Yang sangat terkenal dan mendunia tersebut Dikisahkan bahwa dahulu Seorang pangeran dari kerajaan Majapahit Yang bernama Pangeran Samudro Pangeran Samudro ini Ternyata jatuh cinta kepada ibunya sendiri Yang bernama Dewi Ontrawulan Ayah handa Pangeran Samudro Yang mengetahui hubungan anak ibu tersebut menjadi murka Lantas kemudian mengusir Pangeran Samudro Dalam kenestapaannya Pangeran Samudro mencoba melupakan kesedihannya dengan melanglang buana Akhirnya ia sampai ke Gunung Kemukus Tak lama kemudian Sang ibunda menyusul anaknya ke Gunung Kemukus Untuk melepaskan kerinduan Namun sial bagi mereka berdua Sebelum sempat ibu dan anak ini melakukan hubungan intim Layaknya suami istri Penduduk sekitar memergoki mereka berdua Yang kemudian merajamnya secara berame-rame Hingga keduanya meninggal dunia Keduanya kemudian dikubur dalam satu liang lahat di Gunung itu juga Namun menurut cerita Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir Pangeran Samudro sempat meninggalkan sebuah pesan Yaitu Kepada siapa saja yang dapat melanjutkan hubungan suami istrinya Yang tidak sempat terlaksana Itu akan terkabul semua permintaannya Konon Selengkapnya ia berlucar demikian Baiklah Aku menyerah Tapi dengarlah sumpahku Siapa yang mau meniru perbuatanku Itulah yang menurus dosaku Dan aku akan membantunya Dalam bentuk apapun Begitulah ujar Pangeran Samudro pada waktu itu Cerita kedua Di dalam cerita ini Masih menceritakan tentang Pangeran Samudro Namun dengan jalan cerita yang agak berbeda Diceritakan bahwa Pangeran Samudro adalah salah satu keturunan dari raja terakhir kerajaan Majapahit Yang tidak ikut melahirkan diri ketika kerajaan Majapahit mengalami kekalahan dan kehancuran Pangeran Samudro memutuskan untuk tidak ikut bersama Sultan Demak dan tinggal di wilayah Demak Bintoro Pangeran Samudro Pangeran Samudro kemudian mendapatkan bimbingan ajaran agama Islam dari Sonan Kalijoko Dan kemudian diperintahkan untuk lebih memperdalam ilmunya kepada seorang Kiai yang berada di wilayah lereng Gunung Lawu Kiai yang dimaksud tersebut ternyata adalah saudara tua dari Pangeran Samudro sendiri Yang bernama Ageng Gugur Namun Pangeran Samudro tidak mengetahui identitas asli kakaknya tersebut Hingga Kiai Ageng Gugur menceritakan sendiri Sesaat sebelum Pangeran Samudro pergi dari tempat tersebut Untuk menyebarkan ajaran ilmu di wilayah lain Maka Pangeran Samudro meninggalkan Kiai Ageng dan berkelana mencari pemukiman-pemukiman baru untuk menyebarkan agama Islam Namun sayang takdir berkendak lain Beliau wafat semasa dalam perjalanannya untuk menyebarkan agama Kemudian atas petunjuk dan amanah dari Sultan Demak Jasad beliau dimakamkan di atas bukit yang tidak jauh dari tempat meninggalnya beliau Bukit tersebut kemudian banyak disebut sebagai Gunung Kemukos Adanya makam Pangeran Samudro Kemudian dikeramatkan oleh banyak orang Dan dijadikan tempat bersiarah Serta ada pula yang menyalahgunakannya untuk mencari pesukian di tempat ini Itulah beberapa cerita Yang melatar belakang ini Munculnya fenomena ritual pesukian di Gunung Kemukos Lalu Yang menjadi pertanyaan Manakah yang benar dari kedua cerita tersebut Menurut penunturan dari salah seorang penjaga makam yang bernama Wandi Bahwa di tempat tersebut telah berkembang versi yang keliru tentang tata cara ritual Kalau bertanya di deretan warung sekitar makam Pasti dijawab prosesi ritual harus berhubungan intim dengan yang bukan pasangannya Lalu memberi sesaji dan diakhiri berdoa di makam Kata Wandi Padahal sejatinya tidak pernah ada tuntunan seperti itu Setelah menyampaikan maksud dan tujuan bersiarah Lalu dipersilahkan masuk ke dalam ruangan tempat pangeran samudera Dan ibu tirinya ontrawulan Selain itu tidak ada ritual lainnya lagi Hanya bersiarah di makam Karena itu dia menyayangkan masih ada pesiarah yang tertipu dengan informasi salah dari para pemilik warung Menurutnya pemilik warung melakukan hal itu hanya agar mendapat penghasilan tambahan dari pesiarah yang menginap Yang jelas walau seperti apapun legenda atau cerita yang melatar belakangnya proses pesugian di gunung kemukus ini Namun jangan sampai kita mengikutinya Apalagi belakangan-belakangan ini Di tempat tersebut sudah menjadi semacam tempat prostitusi terselubung dengan alasan pesugian Yang menyediakan jasa-jasa atau wanita-wanita yang akan menjadi pendamping untuk tujuan ritual tersebut Semoga pemerintah dapat bersikap tegas agar obyek wisata reliki makam pangeran samudera bersih dari praktik prostitusi Kita semua tentu ingin agar tempat praktik prostitusi terselubung yang ada di kawasan obyek wisata ini Perlu direlokasi ke tempat lain dengan mempertimbangkan kondisi material dan nilai-nilai kemanusiaannya Sekian melukis dan bercerita singkat tentang pesugian di gunung kemukus Dan waktu saya akan terus bercerita dan melukis lagi Tentang cerita-cerita yang menarik untuk menghibur kawan-kawan sekalian Jangan lupa ya di subscribe Di like Di komen Di share juga boleh loh Jangan lupa juga ya Tekan tombol lonceng Agar Anda bisa berlangganan Di channel saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton